Apa cirinya orang kena guna-guna? Pertama, satu lawan satu Pak, kemarin sama tetangga, setelah itu sama sekretaris, setelah itu sama pembantu Ini kena guna-guna apa Pak? Itu bandot Karena orang kena guna-guna itu satu lawan satu Yang kedua, waktu malam Jumat atau malam tertentu ada bau wangi menyengat Itu biasanya daun pandan Atau kembang kantil Atau melati Itu di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu Dan itu baunya wanginya gini Lewat Pak, kalau wanginya menetap, itu minyak wangi Waktu malam tertentu, tengah malam Dan seorang anak kadang peka Karena apa daun? Karena ada hubungan batin yang diputus Makanya orang yang terkena guna-guna Itu keluarganya, itu selalu bermimpi aneh-aneh Karena itu tanda firasat, namanya ikatan batinnya diputus Ada akibat di situ, saudara Yang ketiga Lupa istri, lupa anak, lupa orang tua Kalau bandut, lupa istri, ingat anak Atau lupa anak, ingat orang tua Tapi kalau kena guna-guna, dia tidak ingat Yang keempat Tidak betah di rumah Jadi kalau di rumah itu tidak tahan Inginnya keluar terus Nah, dan yang kelima Tidak suka dandan Karena apa? Kekuatan gaib mempengaruhi jiwanya Mempengaruhi apa, saudara? Mempengaruhi apa? Jiwanya Sehingga dia tidak bisa ngurusi badannya sendiri Kalau bandut lain Mau ke suatu tempat, dia gini Nah, kalau kena guna-guna Dia tidak ngurusi dirinya Karena kekuatan roh itu menancap di jiwanya Jelas, saudara? Menancap di mana, saudara? Jiwanya Sampai dia itu lupa semuanya Nah Dan pada waktu di rumah Mondar-mandir sekitar pintu Nah Kenapa? Karena mantra itu Pada waktu dikirim Itu akan transit dulu Ada di pintu utama Jadi ingat Mantra setan pun ada tempat parkir Itu tepatnya jam 6 sore Dan pada waktu tengah malam Jam 12 malam Baru mantra masuk ke jiwa Dan yang ke enam Yaitu Pada waktu tidur Tengah malam Itu akan ada perang batin Karena hati nurani tidak mencintai Tapi kekuatan roh mengikat Untuk menguasai alam bawah sadar Sehingga kalau tidur gini Kenapa gini gerak-gerak gini Karena hati nurani tidak mencintai Tapi kekuatan roh mencengkram Dan ingat Keluarga Pasti akan banyak Mimpi-mimpi aneh Biasanya Mimpi Ada ular Nah Ular itu apa? Lambang setan Atau penampakan roh perempuan Buh Buh Architecture Bundang setan Mitarbeiter Buh nausea 同 I Buh ела